Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu apa kabarnya semuanya semoga dan keadaan sehat hari ini kita akan membagikan tutorial tentang injek masih injek web tapi menggunakan metode xss 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 itu cross-site scripting jadi bagaimana xss ini menyerang xss ini adalah tipe dari semisif injeksi yang menyuntikkan script yang berbahaya for website biasanya xss ini menjadi pada sisi client untuk menggunakan xss xss biasanya menggunakan script javascript ya kita langsung bekerja kita hidupkan semu langsung langsung eksekusi disini set po 98 kita ke kemarin kan kita pakai kemudian sekarang dvdp yuk kita masuk admin kita kemudian untuk kita masuk kita ubah dulu security nya ke ke pro kita submit kita masuk ke xss untuk menjalankan xss maka yang harus kita lakukan adalah misalnya ini sudah disediakan input misalnya what is your name my name is teguh kita submit maka disini akan hello teguh nah kita masukkan kode javascript kode kode gini siku 2 nah ini harus minimal tahu dasar dari javascript jadi diawali dengan siku 2 diakhiri dengan siku 2 dan tanda slash disininya script kita isi disini kode javascript misalnya kita akan menjelaskan alat 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 itu ketuk kurung buka kurung lalu kita isikan misalnya apa ya anda dihack ini pakai double code bisa anda terkena nge xs semua nah coba kita copy kan ini masukkan ke sini ini makanya nanti yang akan keluar itu adalah ini kalau ini kodenya tadi ya submit nanti terkena inject xss ya disini nah biasanya apa xss ini ditunjukkan disini ya ini sesudah nama web terus nama segini segini jadi contoh lagi ya kita akan contoh lagi ini bisa 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 kontik ini selanjutnya kita inginkan disini sudah nah ini kita ganti kita ntar xs jadi untuk menginjekkan script dari xss ini kita cukup membuat script ini untuk kurung script terus apa yang mau kita injekkan lalu disini langannya itu teman-teman untuk xss insta kali ini kita mengenal scriptnya dulu ya terima kasih teman-teman yang telah mendukung channel ini semoga pembelajaran kita bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh